Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu atas pernyataannya di debat Capres yang dianggap menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Bawaslu telah menerima laporan kelompok pendekar hukum pemilu bersih terhadap Anies yang pernyataannya dalam debat hari Minggu dianggap menyerang Prabowo baik secara pribadi maupun sebagai Menteri Pertahanan. Bawaslu segera mengkaji laporan terhadap Anies, sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar merespon adanya laporan terhadap Anies Baswedan ke Bawaslu. Menurutnya debat harus dihormati dan semua hal dalam debat diselesaikan di debat. Namun ia menyatakan Timnas Amin siap hadapi laporan itu. Ya benar sekali kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan pori material maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat pori material maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status pelaporan tersebut.